Nah yang kita mainkan saat ini, crawling itu lebih fokus ke batu dan itu lebih pengasah satu skill, kedua itu kesabaran. Definisi crawling itu sendiri sebenarnya merangkak, jadi kita pelan bermain untuk bagaimana caranya melakukan batu-batu dengan beberapa peraturan yang ada di remote control ini. Komunitas ini kita menyebutkannya IRC2, Indonesia Remote Control Crawling. Dan kalau untuk total, semua itu sekitar ada sekitar 40 anggota. Sekitar 2006, IRC ini terbentuk untuk menampung hobi off-road dengan bentuk seperti aslinya. Kita di sini untuk remote controlnya 1 banding 10. Untuk acara ini sendiri, sebenarnya acara tahunan kami untuk tahun ini kita buat seri menjadi 4, terbagi dari 3 Jakarta, 1 Bandung. Berdasarkan kelas itu kita pertama daftar, kemudian ada skrut juga seperti off-road. Sebenarnya, itu dilihat dari panjang kendaraan, kemudian dari sistem penggeraknya, itu kita bagi dari kelas itu. Dan kemudian yang terakhir dari ban, itu ada peraturan-peraturan untuk masuk ke kelasnya. Hal khusus yang sebuah lomba ini banyak sih, dari mobilnya aja gitu ya. Kita lihat apakah ini, lihat dulu track-nya juga. Kira-kira track-nya seperti apa gitu. Untuk area saat ini karena kita bermain dan lapangan untuk crawling sendiri terbatas untuk di daerah Jakarta, kita menggunakan fiber. Persiapannya sebelum ngikut ini yang pasti sih, kalau bahasanya kita itu ngoprek ya. Jadi kita peretelin semua mobil, gear-nya kita cek semua, terus ollie-nya kita cek, suspensi, ban, dan paling settingan-settingan aja. Kalau untuk di ASIC roller, kita ada kelas single motor, itu masih menggunakan hopel. Ada yang hopel itu ya penghubung antara gearbox dan gear, gardan. Kalau itu pakai satu motor, ada yang dua motor, dia langsung dua motor depan belakang. Ini lumayan banyak ya, dari mulai nanjak, turun, terus sampai mobilnya miring, terus puternya ada lagi yang misalkan banyak kejepit di antara batu, itu salah satu kesulitannya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!